Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi Balik lagi di video bareng Ari ini Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan berbicara aja ya di kondisi saat ini Dan bentar lagi tuh puasa nih temen-temen Jadi maafin segala kesalahan gue ya Oke, kali itu kedatangan Xiaomi Redmi Note 11 Iya, smartphone yang termasuknya paling hits ya buat di kelasnya Fansnya pun juga termasuknya ramai Jadi kayak gimana smartphone-nya Langsung aja tonton videonya sampai akhir Keluarga seri Note 11 ini tuh bakal launching setelah resmi Indonesia per tanggal 15 Maret besok ya So, punten banget lah tuh kita tuh videonya naik duluan ya Tapi kalau Xiaomi mau ngirimin seri Pro-nya Manga atau ngirim Pro Plus-nya juga boleh banget ditunggu Eh, tapi-tapi beneran masuk resmi Indonesia nggak sih temen-temen yang seri Redmi Note 11 Pro Plus-nya boleh banget tulis dalam komentar ya kalau misalkan kalian punya bocoran ya Dan ini dia box daripada Xiaomi Redmi Note 11 Tampak jelas banget bocoran daripada desain si smartphone-nya dari mulai model kameranya hingga layar model punch hole-nya Hmm, yang gue pegangin dengan varian RAM 4GB dan juga ROM itu 64GB dengan warnanya itu grey ya temen-temen Buat detail varian warna, memori, dan juga masing-masing harganya berapa nanti tungguin aja launchingnya per 15 Maret besok Ya, buat isi box-nya sendiri dari mulai adanya SIM card ejector ada buku panduan singkat ya dan juga seperangkat lainnya ada juga softcast yang transparan dan ada unit daripada Xiaomi Redmi Note 11 sendiri ya yang tampak jelas banget sekarang tuh pakai Snapdragon 680 layarnya selain udah AMOLED sudah dikasih 90Hz juga pengacasan cepat 33W Pro fast charging yang ini katanya sih bakal lebih cepat gitu temen-temen dan ada juga sedikit peningkatan di kameranya dan kali itu udah di 50MP dan so ini dia Xiaomi Redmi Note 11 kesan pertama sama smartphone ini rasa-rasanya tuh sensasinya betty gitu ya beda tipis sama Redmi Note 10 sebelumnya yang pernah kita cobain saat yang gagaman itu tentu terasanya ini seksi gitu ya karena slim gitu temen-temen dan pakai model 3D curve bagian sisi kanan bagian sisi kirinya dan bagian belakang berbahan plastik ini tuh berfinishing matte kalau dilihat sepintas pasti ngiranya tuh ini 5 kamera tapi sebenernya sejatinya Doe itu punya 4 kamera dan ditemani dengan lampu flash gitu oke sudut kanannya sendiri ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint dan ada juga control volume di bagian bawahnya tuh ada speaker dan juga port yang sudah type C di sisi kiri tuh ada SIM tray yang mampu menampung 2 SIM 4G dan microSD lalu sisi atas ada port check audio dan 1 speaker lagi yoi jadi speakernya ada 2 ya temen-temen dan patut banget dibanggakan iya buang smartphone harga 2 jutaan ya boh udah punya dual speaker mantap lalu buat bagian layarnya iya ini fingerprintnya kalau baru mati kayak agak telat gitu ya bagian layar ini nih pasti temen-temen suka banget karena ini punya bezel yang tipis gitu untuk sudut kanan, kiri dan juga atasnya dan juga punya punch hole yang so minimalis gitu nih temen-temen dan oh iya mungkin sekalian aja gue nanya bezel bawah itu menurut temen-temen tuh penting gak sih menjadi penilaian pada saat pembelian sebuah smartphone gak sih soalnya di video lain sebelumnya itu ternyata cukup ramai perkara ngomongin soal bezel layar ataupun dagu yang tebel nih menurut temen-temen sendiri kayak gimana? pengaruh banget gak sih? kalau untuk ukuran layar sendiri Redmi Note 11 ini tuh punya ukuran 6,4 inch yang udah AMOLED resolusi juga sudah Full HD Plus dan peningkatan dari sebelumnya tuh sekarang udah dikasih refresh rate di 90Hz refresh rate 90Hz ini tuh patut banget kalian pilih dahulu ya sebelumnya karena sejatinya dual itu secara defaultnya tuh disetting di 60Hz buat UI-nya sekarang tuh pakai MIUI 13 yang berbasis Android 11 nih temen-temen gue belum tahu akan ada dapat update ke 12 apa enggak dan oh ya pada saat tadi nyalain pertama kali gue langsung dapat update gitu ya untuk si software-nya dan dengan memori 464-nya CPU sebagian 680 dengan fabrikasi 6nm itu dapet skoran tutu mencapai di 236 ribuan ini kalau gak salah inget yang Redmi Note 10 sebelumnya itu mencapai 260 ribuan deh ini 236 ribuan mungkin ada salah nanti kita tes ulang lah pokoknya sekitar 236 ribuan ya dan oh ya setelah gue cek si Redmi Note 11 ini tuh juga punya fitur namanya Extended RAM jadinya tuh RAM-nya bisa 4 plus 1 GB gitu terus buat temen-temen yang suka nanya ada NFC-nya enggak kak? sayangnya pada Redmi Note 11 ini tuh belum nyukapin dengan NFC ya jadi kalaupun butuh banget butuh banget NFC maksudnya bisa banget ambil seri di atasnya ini seri-seri saya salah fokus terus beresek sekali renovasi di samping di atas lanjut ya ngomongin bagian kameranya ini masih tetap royal dikasih 4 kamera gitu temen-temen tapi yang sekarang tuh membedakan bisa nikmatin resolusi besar di 50MP sebelumnya kan di 48MP aja nah itu menurut temen-temen gimmick atau kayak gimana ya terserah lah tapi yang jelas tuh ini resolusinya makin besar di 50MP dan sisanya itu konfigurasi kamera yang dibawahnya termasuknya aman banget dari mulai kita bisa ngembakin nikmatin ultrawide ada makro hingga deep kamera juga walau resolusinya itu di 2MP aja untuk mode kameranya temen-temen bisa langsung ngecek aja ya dari mulai adanya mode pro bisa juga nikmatin ultrawide hingga 10x zoom ala-ala gitu ada juga mode potret dan yang paling gemar itu tentu kita bisa nikmatin mode 50MP tapi sebentar deh pas gue cek pada mode perekaman videonya itu kita kurang leluasa ya cuma bisa nikmatin di 720p ataupun 1080p di 30fps iya tapi rasanya dulu tuh di Redmi Note 10 iya kayaknya bisa nikmatin di 1080p 60fps dan juga 4K deh coba kalau temen-temen masih inget boleh banget tulis dalam komentar ya ini gue gak tau apa yang memang unit yang gue pegang belum update softwarenya mungkin ya tapi ya pokoknya tungguin aja nanti per tanggal 15 Maret nanti ya kira-kira perekaman videonya sendiri downgrade apa gimana dan berikut untuk berapa hasil fotonya oke nyobain perekaman kamera belakangnya Xiaomi Redmi Note 11 settingan 80-30fps saya ingat gue dulu bisa 4K ya dan ini dia pada saat fokus ke objek-objeknya gue ngerasa kayak agak patah-patah gitu sih temen-temen mungkin nanti akan di sempurnakan lewat update software ya dan sebenernya kita juga bisa zoom hingga 6 kali tapi gak rekomen elite banget jadi ini dia hasil rekaman videonya kalau untuk baterainya meski Redmi Note 11 itu terbilangnya slim tapi tetap yang dikasih baterai besar 5000 mAh dengan pengecasan cepat di 33W ini infonya sih pengecasannya tuh lebih cepat daripada pengecasan 33W lain pada umumnya ya oke itu dia Xiaomi Redmi Note 11 menurut kalian tuh smartphone-nya kayak gimana coba bakal rilis di harga berapa ya kira-kira ayo atur tebak-tebakan terus di kolom komentar ya gue demen nih sama seri Note dari Xiaomi tuh biasanya rame huru-hara ya karena emang dengan harga 2-3 jutaan spek dan juga itu di bawahnya tuh kayak bikin geleng-geleng tapi gak jarang juga sering gue temuin ya komentar temen-temen tuh kayak bandinginnya sama seri pendahulunya atau bahkan sama keluarganya sendiri gitu ya jadi kadang bikin rancu sih tapi sekali lagi sesuai aja dengan kebutuhan dan juga budget temen-temen ya yaudah saya dari gue terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir video jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sekian dari gue lagi dah saat yang bilang see you bye-bye sub indo by broth3rmax